Intro Gary dan Joey Lundberg, dia itu peneliti dan konselor pernikahan serta penulis banyak buku. Salah satu bukunya adalah Five Keys to a Happy Marriage. Dia meneliti orang-orang yang menikah lebih dari 50 tahun, hidup bersama melampaui pernikahan emas dengan bahagia. Nah salah satu kuncinya adalah rasa cinta, hormat dan percaya yang mendalam. Kenapa? Karena banyak orang yang bubar atau bercerai, kenapa sih? Ya dia tidak menghargai saya lagi, saya tidak dihargai sama sekali, saya tidak bisa percaya dengan dia. Nah lalu akhirnya bubar, karena itu perlu membangun bagaimana rasa hormat, kepercayaan dan cinta yang mendalam kepada pasangan. Dan berikut ini adalah tipsnya. Orang yang dihormati itu bahagia, bukan hanya dalam pernikahan. Saya kongsian dengan Pak Tomo dalam perusahaan yang bernama Iva, itu kami sudah 22 tahun, hampir sama dengan usia pernikahan kami. Banyak orang juga bertanya kepada saya, Pak Jarot, Bapak kok kongsian sama Pak Tomo awet banget sih? Padahal kan Bapak beda agama, beda suku, beda temperamen dasar. Karena kami saling menghargai, kami bertukar pikiran. Kalau ada keputusan yang harus saya ambil, walaupun saya seorang direktur, maka saya bertanya kepada beliau, kenapa? Dia komisaris. Demikian juga perusahaan yang lain yang dia sebagai direktur dan saya komisaris, dia sering berbincang-bincang dengan saya untuk menanyakan pendapatnya. Nah, bagi saya pernikahan itu mirip seperti itu, di mana suami istri itu sejajar, selevel. Saya kepala, tapi istri saya itu penolong yang sepadan. Sepadan itu selevel, seperti pemegang saham 50% dalam perusahaan. Nah, jadi kalau saya mau misalnya beli mobil gitu ya, ganti mobil, saya tanya sama istri, kalau kamu lebih senang yang ini atau yang ini, menurut pendapat kamu bagaimana? Nah, kalau kita mau liburan itu, kita liburan kemana ya? Enaknya, ke sini atau ke sini? Wah, tahun depan kita. Nah, saya selalu meminta saran dan pendapat dari istri saya untuk keputusan yang akhirnya saya akan ambil. Itu salah satu tips praktis bagaimana menghormati dan menghormati, menghargai pasangan. Ketika pasangan dihargai, dia keberadaannya berarti dan dia akan bahagia, maka pernikahannya menjadi kuat. Gary dan Joey mengatakan bahwa pernikahan yang kuat itu dibangun karena ada rasa percaya yang mendalam. Kepercayaan sendiri akan merubah orang ke arah kebaikan. Contoh bukan soal pernikahan, tapi anak ya. Waduh, anak yang males di rumah, kamarnya berantakan, jarang bersih-bersih. Wah, di sekolah dia dipercaya oleh gurunya menjadi ketua kelas, menjadi pengurus OSIS. Waduh, tiba-tiba dia menjadi rajin untuk membersihkan buku di perpustakaannya, di rumah aja bukunya gak dibersihkan gitu ya. Lah, kenapa? Karena di sekolah dia dipercaya. Jadi orang yang dipercaya itu bahagia, merasa diterima dan dia memegang, berusaha untuk menjaga kepercayaan itu dengan bertumbuh ke arah baik, bahkan menjadi baik. Nah, kenapa Anda tidak berusaha mencoba untuk memberikan kepercayaan kepada pasangan? Misalnya, ya memberikan apa, misalnya Anda seorang suami yang duitnya banyak, istrinya ini, ini bisa dipercaya gak nih? Nah, coba saja beri kepercayaan misalnya memegang petty cash gitu ya, keuangan. Nah, dia nanti, oh ternyata bisa dipercaya, beri lebih besar lagi, beri kepercayaan lebih besar lagi, sampai akhirnya Anda saling mempercayai. Nah, kepercayaan yang mendalam ini tentu kan tidak tumbuh begitu saja, sebaliknya Anda juga. Kalau Anda diberi kepercayaan, waduh, pasangan Anda gak cemburuan, Anda pergi traveling ke luar negeri, keluar kota, meeting berhari-hari, jaga kesetiaan. Anda tidak macam-macam, teman ngajak macam-macam, anda gak mau, nanti teman ketemu istri dan dia bercerita, wah suami kamu, istri kamu, ini setia luar biasa. Anda menjaga kepercayaan, dia makin percaya, dia makin cinta. Karena cinta yang mendalam, itu juga dibangun oleh kepercayaan yang mendalam, oleh hormat yang mendalam. Maka ketika bagian-bagian ini kita secara sadar membangunnya, maka saya percaya bahwa pernikahan bahagia adalah hak kita, bagian kita. Itu bukan nasib, tidak turun dari langit, tapi dibangun lewat sikap-sikap bahagia. Dapatkanlah dan nikmatilah pernikahan yang bahagia.